Tak lah usah basah-basih soal in-ear monitor satu ini. Biar kepanjang lebar, bumper dulu! Halo semuanya selamat datang di channel Sounding Team. Bersama dengan saya Sebastian, sebegitu biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada pertebel ataupun desktop audio. Berbicara soal brand SIM GOAT sendiri, brand ini ada cukup hot topic ya di beberapa forum dan juga kita bilang kalau di dunia audio ini juga banyak dibicarakan oleh audiophile-audiophile. Brand SIM GOAT sendiri banyak menelurkan in-ear monitor-in-ear monitor yang bisa kita katakan cukup oke dan value-nya bagus. Salah satunya juga ada in-ear monitor yang cukup unik dari mereka yaitu Super Mix 4 yang menggunakan 4 jenis driver berbeda. Balance Armature, Dynamic Driver, Piezo Electric dan juga Planner Driver. Saya mungkin mau bahas Planner Driver-nya sedikit ya. Planner Driver yang digunakan untuk high ya, itu bukan Planner Driver 2Land, jadi Planner Driver yang bentuknya agak mini, kecil gitu yang seperti Balance Armature tapi lebih besar. Dan itu banyak digunakan juga ya, kalau saya lihat beberapa in-ear monitor-in-ear monitor baru ada yang menggunakan itu sebagai untuk high frequency-nya, meng-handle high frequency-nya dan bagus-bagus. Seperti Blasting 3Dust juga menggunakan Planner itu ada 2 biji. Dan ini pun juga menggunakan 1 biji dan bagus-bagus akhirnya. Mungkin akan menjadi opsi yang menarik menggeser IST yang pernah ada sebelumnya, ataupun Balance Armature-Balance Armature yang kurang natural suaranya, yang kurang, ekstensinya kurang, dan lain-lain. Kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana peran dari Planner Micro Driver ini. Dan balik lagi ke in-ear monitor ini. Ini adalah in-ear monitor Quad-Bread, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Bukan 3-Bread, bukan hybrid, bukan juga single ya. Dia merupakan Quad-Bread, jadi 4 driver. Ini hal yang tidak mudah ya saya bilang. Karena meng-crossover 4 driver yang berbeda-beda tentu akan menjadi PR yang besar juga sebenarnya. Dan tentu saja masalah ini apakah ditemukan di Super Mix 4? Kita akan bahas sama-sama tentu saja. Berbicara soal konfigurasinya sendiri, Dynamic Driver-nya meng-handle bagian bus, that's pretty good ya. Lalu mid-nya di-handle oleh bagian balance armature-nya, dan juga high-nya di-handle oleh dua, yaitu piezo-electric, dan juga planar driver-nya. Untuk kabelnya kalian nggak usah bingung ya, karena dia sudah menggunakan kabel detachable dual-pin yang tentu saja universal. Untuk sensitivitasnya, in-ear monitor ini ada di 120 dB dengan impedance 7,2 Ohm. Dan kita mau thanks berat untuk SimGot sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang tertarik ya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Super Mix 4 ini. Untuk kesan lengkap ataupun sensasi lengkap unboxing dari Super Mix 4 ini, pernah kita bahas pada video khusus unboxing ya. Kalian bisa cek aja di link di atas ya. Dan menurut saya unboxing-nya plek-ketiplek dengan yang IM6L dan beberapa EA500 gitu-gitu. Itu agak plek-ketiplek ya untuk desainnya. Cuma outer cover-nya ini aja yang beda. Tapi sensasi unboxing-nya mirip-mirip, jadi agak mengurangi poin juga ya. Jadi kayak, ya ini kita unboxing barang yang sama sebenarnya sih. Jadi ya, bentuknya mirip-mirip. Bicara soal kelengkapan juga diberikan inner monitor kabel, lalu ada case ini ya. Tapi case-nya ini ada berbeda di mana di sini shipper-nya ini berwarna gold ya. Ya berbeda dengan yang EA500, itu bukan gold seingat saya sih. Dan juga airtips, tiga pasang. Ya pelit juga di sini airtips-nya dan selain itu ada manual bow. Ya itu aja sih. Dan secara umum kami berikan skor B solid untuk packaging dari inner monitor satu ini. Untung dia masih memberikan case sih. Case itu adalah salah satu hal yang esensial menurut saya. Tapi memang sensasi unboxing-nya agak plek-ketiplek, jadi kurang sensasi baru gitu. Kayak buka barang lama ya, jadi kesannya kurang. Dan juga bicara soal case-nya juga sama dengan yang sebelumnya ya. Cuma beda shipper-nya aja, beda warna. Ya itu mungkin juga agak jadi pertimbangan, jadi penilaian. Dan juga airtipsnya pelit, cuma tiga pasang. Selain itu kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari inner monitor satu ini dia berbahan resin ya. Housing-nya berwarna hitam yang cukup pekat disini dan terdapat fan hole di dekat two pinnya. Kalian bisa lihat ya disini ya. Ini ada fan hole-nya yang berwarna gold seperti ini. Ini di dekat two pinnya. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama ya, itu bahannya juga resin ya. Dan disini kita lihat, dia agak sedikit-sedikit banget miringnya untuk nozzle-nya. Dan kita akan ukur sama-sama aja. Nozzle-nya ini sekitar 5,5 mm disini ya. Dan nozzle-nya ini bisa dikategorikan juga sedikit panjang, tidak ada lips-nya ya. Disini nggak ada lips-nya sama sekali dan triple bore seperti ini kalau kalian bisa lihat. Seperti custom in-air monitor. Berbicara soal faceplate-nya ini bahannya aluminium ya. Kalian bisa lihat disini warnanya hitam gini ya. Terdapat sebuah lingkaran metallic gold. Dan juga ini ada lubang juga mungkin fan hole juga mungkin ya. Atau hanya ornamen saja saya nggak bisa konfirmasi disini ya. Tapi disini juga ada sih yang disini tadi yang warna gold. Somehow sih kalau untuk faceplate-nya sendiri terkesan cukup minimalis ya desainnya. Kurang ada kesan gimana-gimana gitu juga. But ya oke lah. Nggak ada kesan alay at least. Untuk kabelnya sendiri detachable ya. Dual pin 0,78 mm yang tentu saja universal. Dan sudah ada airhook yang pre-foam transparan seperti ini. Untuk kabelnya sendiri diklaim adalah OFC SPC ya. Dengan warna silver, silvery black tipis-tipis gitu. Lanjut ke bagian bawah. Disini ada chin slider dan splitter yang sama-sama berubahan metal ya. Plus one disitu juga. Dan bagian bawahnya ini two braid yang twisted tebel-tebel seperti ini ya. Dan bisa dikategorikan ini kabel yang agak tengah-tengah lentur dan kaku. Nggak kaku-kaku banget. Nggak lentur-lentur, super lentur banget juga sih. Dan ini sleeving-nya agak sedikit tebel aja nih. Mungkin kabelnya nggak terlalu tebel-tebel banget. Cuma sleeving-nya ini mungkin yang agak tebel sih. Jadi kelihatannya agak tebel gitu ya. Dengan jack yang berbahan metal juga 3,5mm straight plug seperti ini. Build quality dari Inner Monitor 1 ini kami berikan skor B solid juga. Dimana dia menggunakan bahan resin ya. Dengan faceplate aluminium. Bicara soal desainnya ya oke aja lah menurut saya. Dan juga kabel yang menurut saya juga mirip seperti line-up-line-up yang sudah ada sebelumnya juga. Ya not bad sih, pretty good. Oke selanjutnya kita bahas fitting dari Inner Monitor 1 ini. Housing dari Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan agak besar ya. Karena memang mengakomodir 4 driver yang berbeda-beda di dalamnya. Jadi nggak kaget juga sebenarnya. Bentuknya ini bisa dikategorikan juga cukup ergonomis. Tidak ada sudut-sudut tajam. Tapi ada sedikit fin yang menonjol di sini. Tapi nggak gimana-gimana juga sih. Untuk bobotnya baik Inner Monitor ataupun kabelnya bisa dikategorikan cukup manageable. Alias cukup ringan juga sih. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular to deep fit over ear seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan airtips bahwa dengan size M-nya ya. Bicara soal kekedapan dan grip di goyang-goyang gini tidak terkesan loose ataupun mau lepas sama sekali. Kekedapan gripnya oke banget di Inner Monitor 1 ini. Dan memang Inner Monitor 1 ini dia agak bertipe yang rada senak ya. Jadi memang kekedapannya kalian tidak usah ragukan gripnya juga. Tapi poin minusnya di sini bisa agak sedikit panas dan agak nekan telinga kalian juga. Kalau liang telinga kalian mungkin terlalu kecil. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Tapi buat manggung tentunya asik banget. Karena pasti aman lah. Kalian mau goyang-goyang seperti apapun pasti aman Inner Monitor 1 ini. Dan saya remukah memberikan skor B solid juga untuk fitting dari Inner Monitor 1 ini. Fitting yang menurut saya agak kurang versatile ya. Mungkin kalau kalian terlalu kecil telinganya. Tapi nggak sebesar dash juga ya. Dash lebih besar dari Super Mix 4 ini. Tapi ini memang yang dicari sih. Mungkin juga untuk mendapatkan seal yang mantep juga. Dan bisa digunakan untuk berbagai macam occasion. Tidak hanya mendengarkan musik. Mungkin juga untuk mixing-mixing ataupun manggung juga bisa menggunakan Inner Monitor 1 ini. Karena fittingnya mendukung menurut saya. Tapi memang agak sedikit panas ya. Kalau kita bilang audio feel casual aja yang di belakang meja dengerin ya. Di tempat yang sunyi. Saya rasa memang yang fittingnya seperti ini. Mungkin dalam jangka waktu pemakaian panjang agak terasa fatigue aja saat digunakan. Jadi itu salah satu pemikiran saya juga sih sebenarnya. Kalau yang gitu-gitu ya mungkin yang agak super senak banget mungkin akan lebih oke sih. Setelahnya kita bahas sound quality dari Inner Monitor 1 ini. Arah suara dari Inner Monitor 1 ini. Dia bisa dikategorikan suara yang rada harmonis-harmonis. Rada U-shape dikit ya. Dengan fokusnya di bagian sub-bass, upper mid-range, dan juga air regionnya. Untuk menggunakan HP sendiri saya rasa Inner Monitor 1 ini masih bisa. Tapi lebih saya sarankan dongle dan juga DAP sih. Untuk suara yang saya suka sendiri adalah Neutral Warm Sounding Inner Monitor. Oke bicara soal bagian bassnya. Bassnya di sini bisa dikategorikan bass yang bagus. Two thumbs up di sini. Untuk tekstur dari bassnya di handle oleh Dynamic Driver-nya. Masih mantep ya, mentah-mentul. Impactnya sih cukup bagus dan luas. Dengan punch yang oke. Mungkin sedikit kurang dalam untuk selera saya. Sedikit tapi ya. Rumble-nya di sini adaan dan cukup berasa getaran-getaran cintanya. Secara kuantitas sih bass yang very, very, very good. Pass aja ya menurut saya. Kalau kualitasnya sih bersih, detail, dan speednya bagus di Inner Monitor 1 ini. Diajak lagu apa aja saya rasakan aman aja di sini. Bass yang menurut saya pribadi bagus banget sih untuk bassnya. Untuk bagian mid-nya di sini pass sih. Cuma sedikit agresif. Jadi perlu kalian perhatikan ya. Untuk male vocalnya somehow nicely done, terasa bening dan effortless sama sekali. Suaranya terasa cukup jelas artikulasinya dan terasa sedikit smooth juga ya. On point banget ya. Saya rasa tidak ada komplain sih. So far enjoyable, bobotnya pas, artikulasinya jelas, dan detailnya dapet. Female-nya dipresentasikan dengan cukup cantik juga di sini. Somehow pas banget eksekusinya di sini dengan clarity dan artikulasi yang sangat baik. Nah, di sini ada satu masalah di mana dia terkesan sedikit agresif pada lagu-lagu tertentu. Contoh seperti Easy On Me dari Adele. Itu terasa sedikit agresif ya. Jadi memang nggak semua lagu, tapi ada beberapa lagu yang terasa cukup agresif. Terasa sedikit xiauti juga buat yang super sensitif. Jadi itu akan menjadi problem yang perlu diperhatikan di Inner Monitor 1 ini. Tapi selebihnya sih harusnya nggak ada masalah sama sekali sih. Dan sekali lagi, tidak semua lagu ya di situ akan mengalami problem yang sama. Di lagu One Day More dari Big Mama di situ aman-aman aja sih kalau saya dengerin dari awal sampai akhir. Dan vokalnya ini top-notch ya kalau saya kategorikan dari male dan female vokalnya tegas ya. Dan rapi, bening, tapi ada sedikit minusnya itu tadi yang saya sampaikan. Di beberapa lagu, tapi nggak semua. Dan perlu diperhatikan juga dia bisa agak sedikit xiauti ya. Karena mungkin ada peak di upper mid-range-nya yang sedikit wow, agak sedikit terlalu tinggi ya. Mungkin beberapa dB terlalu tinggi, mungkin 3 dB-an terlalu tinggi sih. Selain itu presentasi instrumennya bagus, semuanya jelas dan tidak tenggelam sama sekali. Untuk treble-nya ini somehow juga pas sih eksekusinya ya menurut saya. Treble-nya terasa kesan string-nya tapi masih terkontrol. Cuma pada saat tertentu terkesan agak terlalu, apa ya, simmering-nya itu terlalu forward, terlalu agresif ya mungkin ya. Gampangnya gitu ya. Jadi pada saat simbol crash di hit gitu agak nyerang rasanya. Tapi ya not a big deal sih menurut saya. Dan untuk violin-nya juga terasa padet banget. Artikulasinya jelas dan dapat bite-nya. Serta cukup rapi, tapi sedikit kurang lepas aja. Sedikit ya, agak sedikit di-smoothing disitu jadi sedikit kurang lepas aja ya disitu ya. Selain itu sih pretty nice semuanya. Dan overall detail-nya bagus. Airy-nya juga menurut saya oke banget disini ya. Dan sibilansinya pada lagu Code Cool bisa agak nyerempet-nyerempet dikit ya. Jadi perlu diperhatikan aja. Dan seleksuruhan tonalitas dari Super Mix 4 dengan segala kekurangan tipis-tipisnya dia itu tadi. Saya tetap berikan skor yang cukup tinggi yaitu A+, untuk tonalitas ini di monitor 1 ini. Tonal yang wow banget di price range-nya. Sayang ada sedikit kurang-kurang dikit, but udah maknyus banget sisanya. Bahasnya nendang, meat-nya mantep, sedikit spicy, dan treble yang very-very good. Selain kita bahas teknikalitas dari Inem Motor 1 ini. Presentasi dari Inem Motor 1 ini adalah presentasi yang bisa diajak ngapain aja. Kalian mau ajak lagu apa aja menurut saya masih dapet ya. Sensasi enaknya, mantepnya di Inem Motor 1 ini. Untuk timbarnya, somehow walaupun menggunakan quad breed. Itu kan sering menjadi masalah koherensi ya. Jadi pendapat saya, masalah koherensinya minim ya di sini. Menurut saya bagus koherensinya ya. Overall, dan tidak ada yang cacat-cacat gimana gitu, nggak ada sih. Tapi yang saya mau highlight di sini adalah planar driver-nya. Planar driver yang sama mungkin, nah saya nggak tahu sama atau tidak ya. Tapi bentuknya harusnya micro planar gitu ya. Yang planar kecil, bukan planar to land. Yang digunakan seperti di dash juga. Dan itu mantep banget menurut saya. Jadi planarnya itu tidak makan tempat banyak, yang pertama. Yang kedua, tidak berat. Yang ketiga, ini kalau dipakai di high frekuensi, mantep menurut saya. Jadi ya, itu sedikit pemikiran saya aja ya. Mungkin belum ada lebih banyak monitor yang pakai planar driver untuk high-nya ke depannya. Tapi kita lihat aja. Keliatannya menjanjikan. Untuk soundstatenya di Inem Monitor 1 ini juga cukup wow menurut saya. Wide-nya mantep ya. Hate-nya juga mantep. Walaupun sedikit kurang spesial aja depth-nya. Tapi nggak jelek. Ada kesan depth-nya, tapi kurang spesial aja. Dan sama-sama dia menghasilkan 3D. Nggak umbaran soundstage yang 3D. Walaupun sedikit kurang depth-nya, kurang dalam dikit sih. Untuk detail, mantep jiwa lah. Sudah nggak usah bahas lagi di situ. Claritinya aduh juga. Mantep lah. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini terbagi-bagi dengan sangat baik spesial cut banget. Ada error di tengahnya, jadi terkesan terpisah-pisah. Bicara soal imaging-nya, ada sedikit kesan layering-nya ya di sini. Dengan gambaran middle row ya. Jadi nggak terlalu maju banget. Atau front row, ataupun terlalu mundur banget. Back row itu, nggak. Dia cukup di tengah-tengah middle row. Dan bicara soal positioning-nya, pinpoint precision banget. Dan secara umum kami berikan skor A+, untuk teknikalitas Inem Monitor 1 ini. Di atas-atah-atah banget teknikalitas Inem Monitor 1 ini jika dibandingkan dengan Inem Monitor-Inem Monitor di kelas harganya. Selain kita bahas pro dan cons dari Inem Monitor 1 ini. Cons dari Inem Monitor 1 ini yang cacat banget saya agak sulit temukan ya. Mungkin saya akan criticize karena mungkin akan sedikit sulit untuk diberikan diskon. Karena kelihatannya bakal aris manis. Untuk pronya dari Inem Monitor 1 ini, suaranya ini mateng banget dan spesial banget. Kalau bicara soal packaging, build, fitting, ya B aja sih menurut saya. Tapi suaranya mantap jiwa. Untuk value for money dari Inem Monitor 1 ini di angka 2,4 jutaan ya. Kami masukkan pada kategori must buy dan kami berikan skor S-. Menurut saya untuk blind buy juga nggak masalah sih Inem Monitor 1 ini. Kesimpulan, saya tidak ada niatan mau goreng-goreng Inem Monitor 1 ini ya. Tapi ini adalah pendapat pribadi saya bahwa Inem Monitor 1 ini very, 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 very good. Selebihnya sih menurut saya Inem Monitor 1 ini bagus banget di price range-nya. Selain itu juga saya kan jarang ya memberikan Inem Monitor itu must buy. Paling di tahun ini mungkin 1, 2 aja ya mungkin ya. Dan tidak banyak dari Inem Monitor-Inem Monitor yang saya review, saya berikan kategori value for money-nya bagus banget. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai SIM God Super Mix 4 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita at Sound Dignity agar kalian tidak ada tinggalan audio terbaru mengenai Dini Repertable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Super Mix 4 ini feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu di video kali ini saya sebab setiap dari Sound Dignity. Pamping tunggu diri, sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay out, ya. Ciao. Super Mix 4, ini sudah lama banget ya. Saya nggak nyobain atau dengerin ini ya monitor quad breed. Rata-rata tri breed lah mentok-mentok. Itu pun high-end biasanya main tri breed. Quad breed, jarang-jarang banget sih.